Yang penting orang tua sudah memberikan kamu pendidikan, setelah itu keputusannya kamu mau menikah, setelah menikah mau kerja atau tidak dikembalikan lagi kepada saya. Terima kasih. 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 Kandungan ya, jadi bidan kan berarti mirip-mirip, sama lah ya area nanti kerjanya. Saya mengambil disiplin ilmu kebidanan, setelah lulus kuliah di kebidanan, kemudian saya sempat bekerja tetapi tidak lama, kemudian saya menikah, dari situ Allah uji saya dengan morning sickness yang berlebih, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja dan saya fokus menjadi ibu rumah tangga. Saat saya fokus dari ibu rumah tangga itulah, saya mulai memperbaiki lagi tentang kualitas bacaan Al-Quran saya. Saya belajar lagi, kemudian sampai saya bisa dipercaya untuk mengajar. Kenapa saya akhirnya mengajar Al-Quran? Karena memang saya merasakan ada keberkahan di situ. Dan untuk ilmu kebidanan, walaupun saya sudah tidak bekerja sebagai bidan, menurut saya saya tepat mengambil ilmu kebidanan. Karena apa? Ilmu itu bisa saya aplikasikan terus dalam kehidupan saya. Saya mendidik anak saya, saya mengasuh anak saya, Alhamdulillah saya berilmu. Karena tadi ilmu kebidanan, saya paham tentang bagaimana kesehatan anak, bagaimana ilmu gizi anak, ilmu psikologi anak, begitu juga tentang masalah perempuan. Saya paham tentang ilmu reproduksi dan segala macam. Dan itu menurut saya bukan ilmu yang tidak bisa saya praktekan ketika saya tidak bekerja di sektor kebidanan. Jadi Alhamdulillah saya tetap bersyukur bahwa saya menjadi ilmu rumah tangga yang berilmu dengan bekal dari ilmu di fakultas kebidanan yang pernah saya kuliah tersebut. Enam, saya belajar Al-Quran lagi di suatu lembaga Al-Quran, belum turun mengajar. Dua tahun setelah itu, setelah mendapat kepercayaan dari guru pembimbing saya, menurut beliau bacaan Al-Quran saya sudah dikatakan baik. Kemudian untuk menjaga supaya kualitas Al-Qurannya tetap terjaga, biasanya kita mengajar, belajar dan juga mengajar. Salah satu juga kita mengamalkan hadis dari Rasulullah bahwa kata Rasulullah, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu juga saya. Jadi belajar Al-Quran, kemudian untuk menjaga tetap semangat Al-Qurannya, saya juga membimbing anak-anak belajar Al-Quran. Awal mulanya sedikit, cuma lima orang seperti itu. Pembimbingan dari nanti dilihat, apakah mereka sudah dikatakan bisa atau belum. Kalau belum nanti mereka di level namanya metode Ikro. Dibimbing dari Ikro 1, 2 sampai jilid 6, kemudian naik nanti ke Ikro 6. Setelah itu selesai lulus Ikro, masuk ke Al-Quran untuk terus dilatih kelancaran bacaan Al-Qurannya. Saya paham tentang bagaimana kesehatan anak, bagaimana ilmu gizi anak, ilmu psikologi anak, begitu juga.